Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya menghabarakan, pendaftaran calon pegawai negeri sipil guru wantenaga pendidik di Kalimantan Selatan belum mencapai target. Dari 2.700 orang yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan dalam penerimaan CPNS tahun 2021, ternyata hanya sekitar 1.600 orang yang dinyatakan submit one terperifikasi. Pendaftaran calon pegawai negeri sipil guru wantenaga pendidik di Kalimantan Selatan belum mencapai target. Dari 2.700 orang yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan dalam penerimaan CPNS tahun 2021, ternyata hanya sekitar 1.600 orang yang dinyatakan submit one terperifikasi. Kabit Pembinaan Guru Wantenaga Pendidikan di Sdikbud Kalimantan Selatan Abdurrahim Muhetakuni Prima TV Baisukan Rabu, 21 Juli 2021, mendakan walaupun ada guru atau tenaga pendidik honorer yang telah mengabdi di suatu sekolah dengan waktu yang lawas, namun wayah mengikuti tes CPNS kader lulus lantaran perseratan yang kader lengkap, maka tetap dianggap gagal. Bagi guruan tenaga pendidik yang gagal dalam pendaptaran CPNS, mereka nantinya bisa mengikuti pendidikan profesi guru untuk mendapatkan sertifikat pendidikan. Abdurrahim menegaskan, tenaga guruan pendidik di Kalimantan Selatan masih kader mencukupi, dikarenakan wayah pelaksanaan penerimaan CPNS jalur guruan tenaga pendidik justru kader pernah mencapai target. Tahun 2021, Jirabdurrahim, Kalimantan Selatan kekurangan sebanyak 2.700 orang, sehingga pemerintah diharapkan bisa menambah penerimaan pesta CPNS jalur guruan tenaga pendidik di Kalimantan Selatan. Pak, untuk 1.600 itu Pak belum mencukupi atau seperti apa Pak di Kalimantan Selatan sendiri? Ya, contoh, ada guru yang seharusnya guru yang disitu, ternyata dia guru SMA 1 mamanya. Dia mengajar disitu, ternyata dia gak nyampai, gak sesuai dengan persyaratan. salah satunya adalah sertifikat pendidik, itu yang salah satunya kebanyakan itu. Nah, itu untuk mendapatkan sertifikat pendidik, itu harus mengikuti PPG, pendidikan profesi guru. Nah, itu harus diikuti, dia mengikuti syarat harus 24 jam minima. Di bawah itu dia tidak akan mengikuti, bisa mengikuti PPG-nya. Jadi 1.600 itu untuk di Kalimantan Selatan masih belum mencapai target Pak? Belum mencapai target, sedangkan kekurangan guru kita itu 2.700an. Sementara itu penerimaan CPNS 2021 yang berakhir 21 Juli 2021 diperpanjang hingga 26 Juli 2021.